Mengaku sebagai pegawai honorer Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia, seorang pemuda 24 tahun di Palembang berhasil menipurkan bisnisnya dalam pengadaan masker saat awal pandemi. Ada dua orang korban yang ditipu hingga kerugian mencapai 500 juta rupiah. Sementara itu dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku hanya mengaku sebagai honorer BPKRI agar diringinkan hukumannya. Aku itu percaya, kalau kau itu dari BPK. Kesalahan saya itu mengaku waktu pas di BAP. Namina pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV, kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Inilah pelaku riski Prayoga, pemuda 24 tahun yang terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisian karena telah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap rekan bisnisnya dalam proyek pengadaan masker saat awal pandemi. Pelaku riski warga tiga ilir Palembang ditangkap petugas pada tanggal 17 September 2021. Saat diamankan petugas, pelaku mengaku sebagai honorer BPKRI. Di hadapan petugas, pelaku mengakui telah dua kali melakukan penipuan kepada dua korban yang tak lain rekan bisnisnya. Dengan modus yang sama, pelaku mengiming-mimingi korban bisa menyiapkan sejumlah masker saat awal pandemi tahun 2020 lalu. Korban yang tertarik dengan bisnis itu menyetorkan sejumlah uang. Untuk korban pertama mengalami kerugian sekitar 200 juta. Sedangkan untuk korban yang kedua mengalami kerugian 305 juta rupiah, hingga total uang yang digelapkan oleh pelaku mencapai 500 juta rupiah. Saat ditanya petugas, mengapa mengaku sebagai petugas BPKRI, pelaku menjawab hanya untuk melingankan hukuman saja. Tidak, sama sekali. Sebenarnya untuk terkait penipuan ini sama BPK sebenarnya tidak sama sekali. Cuman kesalahan saya itu mengaku waktu pas di BAP. Oh waktu di BAP berarti? Apa, pengakuan apa? Biar apa tujuan yang ngaku itu? Tujuan yang ngaku apa? Ya, apa dikasih anin. Penor ya? Biar diringani gitu. Oh, no BPK kalau ngaku. BPK mana? Ada berapa korban? Dua. Yang pertama berapa? Itu sudah selesai. Berapa? Dua ratus enam juta. Terus yang kedua ini? Sisanya tiga ratus juta. Sama, masker semua itu? Masker sama APD. Sehingga dia melihat swasta pekerjaannya, dan sudah langsung ditanyakan apa motif dia mengatakan seperti itu kepada penyidik. Untuk tentu kami tidak akan juga tinggal diam terkait keterangan dia, yang identitas yang dia pasukan kami, kami bisa akan lapiskan dia untuk pemasuhan identitas di hadapan penyidik. Dan korban tiga ratus lima juta. Jadi totorong ya? Iya, total. Modusnya seperti apa Pak? Ini penipuan masker ya Pak? Iya, mengadakan masker. Mengadakan masker itu tahun 2020. Jadi awal pandemi. Modusnya seperti apa Pak? Modus singkatnya seperti apa Pak? Singkatnya ya dia mengadakan masker, katanya ada, terus sebagian ada yang dikirim, tetapi nggak ada. Sehingga kita kumpul lah sekitar 300 lima yang belum memang dia kirim atau jumlah uang ya. Kita ada, kami ada aplikasi SDM namanya, disitu kita bisa mem-trace gitu ya nama-nama pegawai, ya memang kalau memang dia pegawai PPK, baik memang PNS ataupun honorer. Ternyata tidak ada nama itu. Itulah kami konfirmasi kemarin itu ke sini gitu kan. Dan hari ini kami hanya untuk memastikan kepada yang bersangkutan. Ternyata memang yang bersangkutan bukan honorer BPK gitu. Hanya mengaku saja. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini telah kuriski honorer BPK RI awal-awal ini, kini telah dijeblaskan di sel tahanan terkait pasal 478 KUHP Junto 373 KUHP dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, Kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV, mengabarkan. Seorang pria perubaya di Palembang, Sumatera Selatan menjadi salah satu korban pembacokan oleh orang tidak dikenal. Aksi pembacokan ini pun terekam kamera pengawas CCTV saat pelaku membacok korban dengan membabi buta menggunakan senjata tajam pada saat korban mengantar cucunya pergi ke sekolah. Inilah rekaman kamera pengawas CCTV memperlihatkan saat terjadinya detik-detik pembacokan yang terjadi di jalan hoki Kelurahan Pak Jauh, Kecamatan Ilir Barat 1 pada Senin pagi. Dalam rekaman CCTV terlihat korban bernama Umar berusia 56 tahun sedang mengantar cucunya pergi ke sekolah dengan menggunakan sepeda motor bersama istrinya. Tiba-tiba pelaku memakai baju berwarna hitam menghampiri korban dan menyerang korban dengan menggunakan senjata tajam. Menurut keterangan saksi mata Burlian, selaku guru sekolah mengatakan kejadian ini terjadi sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Melihat korban terduduk terkapar di jalan dan melihat banyak ditemukan luka di bagian selakangan paha, warga di lokasi kejadian langsung sigap memberikan pertolongan untuk korban ke Rumah Sakit Bayanggara, Palembang guna melakukan perawatan medis. Sementara kepolisian dari Subdit 3 Jetan Traspolda, Sumatera Selatan mendatangi TKP dan melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi di lapangan. Terima kasih telah menonton untuk membantu jalan-jalan dari forestabes dalam hal kejadian yang tadi rekan-rekan sedar tahu adanya penganiayaan terhadap salah satu korban dan kita akan dalami apa yang jadi motifnya nanti apapun hasilnya, nanti kita akan sampaikan kembali kepada mereka. Korban dengan pelaku ini saling kenal atau seperti apa? Kalau untuk sementara, kalau melihat dasarkan dari video atau rekaman CCTV tadi saya sebetulnya saling mengatakan memang betul-betul sama Kadang korban seperti apa sekarang? Kadang korban ada luka dan kita nanti akan cek lagi ke pesakit Bang, motifnya sendiri apa? untuk saat ini nanti saya menjelaskan dari Palembang Sumatera Selatan reporter Andy Ruskan kameraman Muhammad Rian Palembang Meru TV mengabarkan 100 tahun yang lalu kami mulai melakukan eksplorasi kami menyadari bahwa di balik batu bara terdapat energi kami telah bertransformasi menjadi perusahaan energi kelas dunia kami ingin memberikan harapan menumbuhkan semangat meraih impian menjadi pendorong kemajuan negeri menggerakkan inovasi untuk masa depan kami persembahkan energi untuk kehidupan yang lebih baik Bukit Asam Beyond Coal